Ratusan pelajar SMA Negeri 1 Kontunaga menggelar aksi demonstrasi di sekolah mereka, Desa Mabodo, Kabupaten Munara. Mereka ikut memblokade pintu gerbang sekolah dengan menggunakan kursi dan bangku belajar sambil berorasi. Siswa juga menyegel seluruh ruangan kelas untuk menghentikan aktivitas pembelajaran. Ratusan siswa ini menolak penunjukkan kepala sekolah yang baru bernama Asmatifa untuk menjabat di sekolah itu. Pasalnya, Asmatifa diduga menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun 2021 sebesar 100 juta rupiah dan mentransfer ke rekening pribadinya. Kita semua para siswa tidak mau menerima pemimpin yang akhlak mulianya tidak ada. Jadi kita semua siswa tidak mau menerima kembali operasional sekolah yang kayak begitu. Di segelah sekolah. Jadi seluruh kelas di dalamnya saya di segel. Tadi pagi di segel. Kita patah tadi pagi jam 6, saya di segel. Berujung juga penolakan guru-guru masuk ke dalam. Intinya penutupannya hanya cuma satu, supaya SK kemarin itu dibatalkan. Dalam arti yang Ibu Asmatifa berharap mereka ini suka tidak jadi lagi kepseng di sini. Sekarang-kurangnya dari awal sendiri. Akibat aksi unjuk rasa ini para guru pun tak bisa berkantor sementara para siswa tak bisa mengikuti proses pembelajaran. Saat ini aparat kepolisian tengah berkomunikasi dengan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara untuk merespon tuntutan para siswa. Hidayat Ramadan melaporkan dari MUNA. Selamat menikmati.